Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah kendala dalam pembangunan IKN, salah satunya masalah agraria alias pembebasan lahan masyarakat. Padahal, IKN Nusantara ditargetkan menjadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui masih ada masalah pembebasan lahan di proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Memang ada beberapa. Pending isu terkait lahan yang saya bicarakan dengan kementerian lembaga terkait, termasuk di dalamnya mengenai penggantian tanah warga yang terdampak pembangunan IKN, kata Luhut dalam keterangan di Instagram resminya. Rabu 8 Mei, Luhut bilang, dalam sebuah pembangunan, permasalahan lahan dengan masyarakat memang hal yang tidak bisa dihindari. Untuk itu, perlu koordinasi lintas sektor baik dari pusat sampai daerah untuk menyelesaikan masalah krusial ini. Luhut pun meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk menyelesaikan permasalahan ribuan hektare lahan tersebut melalui dialog yang baik dengan masyarakat yang merasa dirugikan. Bahkan, Luhut juga meminta agar masalah pembebasan lahan ini diselesaikan. Secara kasus per kasus, sebab setiap warga lokal memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda untuk dihargai. Bila memang harus dilakukan relokasi, pihaknya menjanjikan pembangunan kunian yang layak agar seimbang dengan hasil pembangunan proyek agung itu sendiri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!